sore semuanya jumpa lagi bersama saya sore hari ini saya akan buat cemilan dari cemilan sagara kapunton bahan-bahannya itu tepung singkong yang saya sudah sangrai ini kemudian ada pisang juga yang saya gunakan namun disini saya akan basahi dulu adonan tepung singkong atau tepung kaupinya dengan menggunakan air jadi sebelumnya ini tepung kaupinya atau tepung singkongnya saya sudah sangrai terlebih dahulu jadi saya uleni sampai memang betul-betul lembek seperti ini ini sudah tercampur menjadi satu jadi saatnya kita bentuk dengan menggunakan tangan jadi saya tekan seperti ini atau pipikan sampai adonannya itu melebar seperti itu disini jadi saya menggunakan telapak tangan saya seperti ini kemudian saya tekan-tekan sampai memang adonannya itu kelihatan tipis seperti itu kemudian saya akan simpan di bagian tengah pisangnya lalu saya akan tutup ujungnya berada di tengah seperti ini kemudian di sebelah kanan lagi kita tutup lagi seperti ini lalu kita tutup di bagian bawah di bagian bawah pisang sama seperti itu di bagian kirinya juga kita tutup sampai tidak kelihatan pisang tersebut seperti ini penampakannya ini ini kue kue-kue yang biasa kita bikin di sore hari dengan menggunakan tepung singkong ini kita lakukan hampir sama dengan yang tadi ini saya sudah pipikan lalu kita isi kembali dengan menggunakan pisang hampir sama seperti cara yang pertama tadi ini dilakukan sampai sampai adonannya habis dilakukan secara terus menerus seperti ini ini ditekan seperti ini kemudian ditutup sampai memang betul-betul merekat terrekat seperti ini tertutup adonannya dengan pisang seperti ini 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 jadi di daerah kami kami menyebutnya sanggara kapunto inilah penampakannya yang saya sudah bikin dan hari ini saya akan bikin cuma 12 buah di saatnya saya akan panaskan terlebih dahulu minyaknya di kuali ini berhubung sudah panas maka saya akan jatuhkan sanggara kapunto ke dalam kuali minyak tersebut seperti itu oh iya teman-teman untuk menggorengnya disini dengan api yang sedang jangan terlalu tinggi agar sanggara kapunto matangnya sempurna seperti itu dan matangnya itu matang merata dan bagi yang baru berkunjung di channel itu saya selamat bergabung dan selamat menonton dan jangan lupa kalian like subscribe komen share di bawah ini oke teman-teman sekarang kita akan balik dulu sanggara kapunto nya karena sudah terkelihatan kelihatan menguning di bawah sanggara kapunto ini kita akan balik semua dan harus dijaga betul-betul karena kalau tidak dijaga maka nanti sanggara kapunto nya akan gosong atau hangus seperti itu jadi seperti inilah kita goreng sampai menguning berhubung sanggara kapunto nya sudah masak maka saatnya saya angkat sanggara kapunto nya disini saya akan saring terlebih dahulu maaf saya sangat mengalami kesulitan karena sambil memegang kamera jadi ini penampakan hasilnya setelah matang sanggara kapunto nya bisa kalian lihat disini kita tiris sampai betul-betul minyaknya kering seperti itu inilah hasilnya dan kita akan lihat saya akan bela menjadi dua dan bisa kalian lihat seperti itu penampakannya sampai disini videonya assalamualaikum terima kasih terima kasih